Intro Pemirsa kita masih bersama Indonesia Lawyers Club Sekarang saya mau ke Profesor Salim Said Ini dari sisi luar negeri Sejauh mana dampaknya Sebagai bekas dubes Di Eropa Dan apa akibatnya Bagaimana menurut Bos Salim Saya Tidak akan bicara dramatis Karena Acara kegiatan Melaksanakan eksekusi Sudah sangat dramatis Begitu dramatisnya Setiap kita menunda eksekusi Kita berhasil mengundang Banyak orang memaki-maki kita Begitu Jadi Lebih cepat diselesaikan ini lebih baik Sebab kalau tidak Semua orang Yang berkepentingan atau tidak Itu suka ketemu wartawan TV One Berita 1 Metro Untuk kasih komentar Dan dituda Lalu orang luar negeri bilang Lu takut dia Tekan aja terus Dan Jokowi harus terpaksa Menunjukkan dia gak bisa ditekan Daripada mengurus masalah lain Dia terpaksa mengurus itu Saya gak ngerti Ini sumber kesalahan Pak Jokowi kah Apa kejaksaan agung kah Ya Sehingga Semua soal Menggali liang kubur tadi Disiarkan di TV Apa perlunya Semua orang mati Nantikan Atau dibakar Atau dikuburkan Saya gak ngerti negeri ini Bagaimana Hal yang sederhana Menjadi Dramatisir Ini saya kira Bung Karena terlalu banyak TV Akibatnya TV nya cari Banyak berita Jadi orang seneng Ngomong terus Lalu Ini dilaporkan oleh Kedutaan Saya tahu itu Saya bekas Di Eropa TV gak banyak Ya banyak juga Tapi saya kira Mereka tidak suka Yang dramatis Saya ingat Mengalami beberapa kali Hukuman mati Di Amerika Bukan di kota saya Tapi saya lihat TV Yang saya lihat cuman Pada malam eksekusi Orang-orang kumpul Depan penjara Menyalakan lilin Gak ada ribut Gak ada Apa TV one diskusi Di sana Bagaimana ini Blah-blah Gak orang protes Kita ini suka Seremoni Kita ini suka Show Dan itu dibaca Lain di luar negeri Itu yang Saya kira Kalau Anda tanya Dampak internasionalnya Itu Kita lah yang mengundang Kalau cepat Selesai Seperti di Saudi Dia tidak beritahu Pemerintah kita Dia pancung aja Gak ribut kan Kita tidak belajar Dari sana Cepat-cepat aja Gitu loh Kalau sudah diputuskan Akibatnya kan begini Oke Jadi 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 tampak dong Judulnya Drama Ezekusi Harus Lebih berat Dari itu judulnya Apalagi Itu sudah Itu Itu show Ya Semua orang Jaksa agung Dengan pangkatnya Kayak General Bintang 4 Memberi keterangan Juru bicaranya Memberi keterangan Apa Yang kamu jelaskan Terus-terus Bingung saya Oke Sebagai ilmuwan politik Saya sekarang Tidak terlalu tertarik Membicarakan soal Perlu tidaknya Melanjutkan Atau Menghapuskan Pelaksanaan hukuman mati Menurut saya itu Perlu seminar besar Bukan talk show Seperti ini Oke Yang penting Kita bicarakan sekarang Adalah Kasus eksekusi 10 Atau 9 terhukum Karena Pidana narkoba Itu yang perlu dibicarakan Sebagian sudah dibicarakan tadi Ada kasus Mary Jane Dan sebagainya Nah Catatan saya yang lain adalah Saya harus menghormati Keberanian Dan ketegasan Jokowi Melaksanakan Eksekusi hukuman mati Setelah bertahun-tahun Sebelumnya Tidak ada Eksekusi Mesti yang sudah Jatuhi hukuman mati Sudah banyak Numpuk di penjara Saya dengar Pihak penjara Atau Kementerian Yang bersangkutan Itu sudah bicara Kepada pemerintah Sebelum pemerintah ini Bahwa Numpuk orang yang sudah Dihukum mati Lama Dan tidak Dieksekusi Nah Sebagai politikus Yang cerdas Maaf nih Saya berbeda Dengan banyak orang Yang melecehkan Jokowi Saya ini Jokowi Dalam pengertian He's a great politician Oke Dia jago Memainkan isu ini Ketika orang ribut Ketika BNN Menjelaskan Korban-korban Jokowi Sebagai politikus Membeli isu itu Dan dia Lemparkan itu After all Ya Itu sudah diputuskan Oleh pengadilan Di hukuman mati Dan masyarakat Lagi marah terhadap itu Maka Dia tidak Memberikan Grasi Tidak memberikan Amunesti Atau apa Namanya Begitu Dalam hal itu Saya kira Dia cukup cerdas Sebagai politikus Persoalannya Yang muncul adalah Siapa sebenarnya Yang bersalah Dengan Keputusan-keputusan Kebijakan-kebijakan Yang memancing Tekanan Internasional Apakah penundaan Itu atas Persetujuan Apalagi atas Perintah Jokowi Atau itu Pelaksana teknis Yang Ya Kurang rapi lah Saya tidak mau menggunakan Kata kasar Tidak becus Tapi Kurang rapi lah Akibatnya Terus-menerus berame-rame Mereka muncul Di depan Kamera TV Dan itu dibaca Lain di luar negeri Orang melihat Indonesia ini Kemungkinan bisa ditekan Maka mulailah Rame-rame Kalau mau lihat ini Tunda lagi Eksekusi itu Akan ada lagi Negara yang ikut Protes Dan kita Diberi lagi Kesempatan Untuk membuktikan Kita hebat Ditekan pun Kita jalan terus Saya kira itu yang Kita harus membacanya Itu semua Akibat Penundaan-penundaan itu Nah Catatan saya Yang terakhir Saya tidak banyak Bung Karni Mengingat Makin meningkatnya Penggunaan Narkoba Tadi dikatakan Melepak togar Maka Mungkin Harus ada Pemikiran baru Bagaimana Cara mengatasi Bahaya narkoba Mungkin Cara mengatasi Yang baru ini Menolong kita Menghindari Dijatuhkannya Menghindarkan Kita dari Menjatuhkan Hukuman mati Jadi hukuman mati Itu bukan Bukan Menghapuskan Hukuman mati Selesai Ya Sebab You hapuskan Atau tidak Di pihak sana Yang tidak Diputuskan oleh Pengadilan Juga Kena hukuman mati Tanda petik Oke Nah mungkin Kita harus menemukan Cara Misalnya Salah satu Cara adalah Saya tidak habis Pikir Kenapa Ada Pabrik Narkoba Di penjara Mana itu Pegawai penjara Yang digaji oleh Negara Apa yang terjadi Menterinya Bagaimana dia Mengontrol Bawaannya Ini kan aneh Nah kalau itu saja Tidak bisa kita tertibkan Saya bisa mengerti Kalau teman-teman yang Mengerti hukuman mati Mengatakan Menjatuhkan hukuman mati Di negeri yang Pelaksanaan Hukumnya Tidak benar Ada besar Kemungkinan Orang dihukum mati Sebenarnya Bisa tidak Dihukum mati Kira-kira Baik Sekarang mencipta Saya cuma